selamat datang balik capcut tidak bisa menggunakan template ya Nah jadi jika aplikasi dari capcut teman-teman tidak bisa menggunakan template nah tips yang pertama teman-teman bisa langsung saja masuk ke Playstore jadi teman-teman bisa diperbarui terlebih dahulu aplikasi capcut nya ke versi yang terbaru ya Nah caranya teman-teman tinggal masuk saja ke pencarian kemudian kita klik saja di aplikasi capcut nah disini jika muncul fitur update di sebelah kanan maka teman-teman bisa di update ke versi yang terbaru agar aplikasi capcut teman-teman bisa menggunakan template yang ada di aplikasinya nah sebelum itu teman-teman juga bisa diperbarui untuk Playstore nya ke versi yang terbaru nah caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian akun kita di sebelah kanan kemudian kita klik di bagian setelah disini kita pilih di bagian tentang dan teman-teman bisa diperbarui untuk Playstore nya terlebih dahulu setelah teman-teman perbarui Playstore nya baru teman-teman bisa install lagi untuk aplikasi capcut nya ke versi yang terbaru Oke jadi untuk tips yang kedua teman-teman juga bisa masuk ke pengaturan dan disini teman-teman bisa cari yang namanya adalah manajemen aplikasi kemudian kita klik di bagian daftar aplikasi selanjutnya teman-teman cari kita klik saja untuk aplikasinya aplikasi capcut ya kita klik untuk aplikasi dari capcut nya kemudian kita masuk di bagian penggunaan penyimpanan dan jadi jika untuk aplikasi capcut teman-teman tidak bisa menggunakan template silahkan teman-teman bisa riset saja untuk aplikasi capcut nya caranya disini teman-teman bisa klik saja di bagian fitur hapus data nah jadi untuk fitur hapus data ini juga akan menormalkan aplikasinya kembali ya dan setelah itu teman-teman bisa dicoba lagi untuk menggunakan template yang ingin teman-teman gunakan Oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi capcut tidak bisa menggunakan template dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng aktifkasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton